Kondisi kesehatan Buya Syafi'i Ma'arif menurun sejak 3 tahun terakhir. Almarhum sempat beberapa kali mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kondisi kesehatan Buya Syafi'i Ma'arif mulai menurun sejak 3 tahun terakhir. Juli 2019, Buya Syafi'i mendapatkan perawatan di rumah sakit Muhammad Diyagamping, Sleman, Yogyakarta. Presiden Jokowi Dodo mengutus Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Untuk menjenguk di rumah sakit. Selanjutnya, mantan Ketua Umum PP Muhammad Diyagamping itu dipindahkan ke rumah sakit Harjo Lukito Untuk penghancuran batu yang ada di selauran kencingnya. Sudah agak normal, kemarin kan sakit, sakit sekali sih. Tapi saya kata dokter, saya kata dirut kegauni saya, termasuk orang yang tahan sakit. Sejak kapan itu Buya? Di sini saya kusir roda, saya tidak mau ya. Sudah lama, sudah sepuh. Maret 2022, Presiden Jokowi Dodo menjenguk Buya Syafi'i di kediamannya di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Presiden sempat mendapatkan informasi tentang menurunnya kondisi kesehatan Buya Syafi'i. Presiden Jokowi senang karena kondisi kesehatan mantan Ketua Umum PP Muhammad Diyagamping itu mulai membaik. Saya senang, dia sehat, dan kita berdoa bersama agar Buya selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. 8-7 ini, hampir satu tahun, 87. Ini baru 7-an. Sabtu 14 Mei 2022, Buya Syafi'i kembali dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammad Diyah, Sleman. Direktur Rumah Sakit PKU Muhammad Diyah, Ahmad Faisal, mengatakan, Buya Syafi'i dirawat karena mengalami sesak nafas dan ditangani oleh dokter spesialis jantung. Jumat 27 Mei, Buya Syafi'i Ma'arif meninggal dunia pada pukul 10 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Buya Syafi'i meninggal usai menjalani perawatan di Rumah Sakit karena mengalami serangan jantung. Selamat jalan guru bangsa, Buya Syafi'i Ma'arif.